Halo, ketemu lagi di Dapur Midut. Hari ini kita akan masak sambal banci. Bahan yang diperlukan, cabai rawit merah 15, cabai rawit hijau 7, cabai merah 5 buah, bawang merah 5 siung, bawang putih yang kecil 3 siung. Kalau bawang putihnya besar, cukup 1 siung saja ya bunda. 1 buah tomat yang dibelah 2, lalu digoreng di minyak goreng panas. Ini saya menggunakan minyak goreng yang tadi saya pakai untuk menggoreng ayam goreng. Zaman dulu minyak goreng, bekas gorengan itu namanya jelantah ya. Angkat tomat setelah matang, lalu siap diulek. Lalu ulek semua bahan mentah dan tomat yang sudah digoreng tadi di atas cobek. Efek panas dari tomat yang baru diangkat dari penggorengan tadi akan mengurangi efek rasa langu dari bahan-bahan mentah lain. Terutama rasa langu dari bawang putih dan cabai merah keritingnya. Untuk penyedap, tambahkan 1 sendok teh masako. Saya menggunakan masako ya. Tapi kalau tidak suka, bisa diganti dengan setengah sendok teh garam, ditambah 1 sendok teh gula. Ulek lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng panas. Nah, sambal sudah siap. Bisa disajikan bersama ayam goreng atau menu lain kesukaan Anda. Kenapa disebut sambal banci? Karena bahannya membanci. Tidak semua matang, juga tidak semua mentah. Alias sambal galau. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah like and subscribe. Salam midut-midut.